assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kali ini kita akan melakukan pemupukan ya pemupukan papaya merah lima Oke apa saja pupuk yang saya gunakan ya jadi kalau pemupukan dalam kali ini kita temkocor ya ini saya menggunakan pupuk kalium TSP Ponska dan juga pupuk mutiara ya kemudian kita larutkan temen-temen seperti ini setelah larut kemudian dilarutkan kembali dalam ember ini kurang lebih kapasitas 10 liter kita larutkan kembali masing-masing satu ember dua gelas setelah dilarutkan kemudian kita aduk ya teman-teman supaya merata setelah itu kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman yuk ya jadi seperti ini teman-teman dengan kondisi papaya merah delima ya bisa dilihat buahnya cukup lebat eh kenapa saya menggunakan pupuk kalium TSP Ponska dan mutiara ya karena tanaman papaya ini sudah waktunya dipupuk unsur kalium ya agar buahnya lebat maksimal pertumbuhannya juga oke ya langsung saja temen-temen kita pupuk cara melingkar ya teman-teman agar si akar tanaman ini bisa menyerap pupuk dengan maksimal ya jadi dalam budidaya papaya ini cukup mudah ya jadi kita cukup lakukan pemupukan sebulan sekali penyemprotan sebulan sekali ya jadi hasilnya seperti ini teman-teman sudah dilihat ini Mas Hai buahnya seperti ini ini varietas merah delima buahnya terlihat normal ya temen-temen lebat dan kualitasnya cukup baik bisa dilihat diatasnya full dengan buah dan calon buah ya ini sedang berbunga ya eh terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya eh tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan saya akhiri wa biletofiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih